Intro Ya terima kasih yang masih bersama kami di seputar Aceh Pemirsa di tengah mengubahnya virus covid-19 Ketua DPRK Aceh Besar Iskandar Ali mengimbau Masyarakat tetap memenuhi masjid dan melaksanakan Sholat berjamaah di masjid dan juga salat jumat Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua DPRK Aceh Besar Iskandar Ali Saat meninjau penyemprotan disinfektan di masjid Dalam penurut Kecamatan Darul Kimarah Kabupaten Aceh Besar Jumat pagi tadi Dalam kesempatan ini Ketua DPRK Aceh Besar Kelaksa WPBD bersama unsur meskipas tempat Terut melakukan penyemprotan disinfektan Guna mensterekan masjid dari virus corona Iskandar Ali yang juga Dewan Pengarah Percepatan Pencegahan Penanganan COVID-19 Aceh Besar mengatakan Sesuai dengan hasil rapat tim pencegahan COVID-19 sehari sebelumnya Pemikap Aceh Besar bekerja sama dengan PMI melakukan penyemprotan Pada 10 masjid teoritas yang ada dalam wilayah Aceh Besar Dengan adanya penyemprotan ini Iskandar Ali berharap masyarakat bisa nyaman dalam beribadah Dan tidak khawatir akan tertular virus corona Yang kegiatan hari ini adalah hasil rapat kemarin Aceh Besar sebagai penyemprotan terbentuk Kugus tugas penanganan COVID-19 Jadi kita harapkan PMI disini sebagai leader Selain di masjid yang ada dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar Penyemprotan di spektan untuk mencegah virus corona Duga dilakukan pada sejumlah sekolah dan pesantren Sekretaris PMI Kabupaten Aceh Besar Mahwati mengatakan Dalam pelaksanaan kegiatan ini PMI menurunkan seluruh relawannya Bersama tim percepatan penanganan COVID-19 Untuk mensterilkan tempat ibadah Penyemprotan serentak di spektan hari ini Terlakukan pada sepuluh masjid dalam wilayah Aceh Besar Kegiatan diawali di masjid lambaru yang dikoordinir langsung Oleh Bupati Aceh Besar Insinyur Muardi Ali Di masjid lamb penurut Ketua DPRK Iskandar Ali Dan Wakil Bupati Aceh Besar Buseni Awahab Meninjau penyemprotan di masjid Sare Kecamatan Rembah, Selawah Selain penyemprotan di spektan Pengkap Aceh Besar juga melakukan sosialisasi Dengan menempel selebaran himpuan Orko Pimda terkait pencegahan COVID-19 Dari Aceh Besar Tim Jeputan Aceh TV melaporkan